Hai sahabat kompas.com balik lagi dengan saya Nanda baru-baru ini mini Indonesia resmi meluncurkan generasi keempat dari lini produk terbaru mini di Indonesia nggak tanggung-tanggung nih ada delapan model yang diluncurkan dengan desain dan teknologi terbaru kedelapan varian tersebut adalah Mini Cooper Tridor Mini Cooper 5-door Mini Cooper Cabrio Mini Cooper S Tridor Mini Cooper S5-door Mini Cooper S Cabrio Mini John Cooper Works Tridor dan Mini John Cooper Works Carbio Mini Indonesia sengaja untuk meluncurkan delapan model secara langsung agar konsumen bisa memiliki pilihan dalam berkendara bagi mereka yang ingin berkendara dan lebih menguji adrenalin bisa memilih John Cooper Works sementara untuk mereka yang berkubutuhan untuk berkendara sehari-hari bisa memilih Tridor atau untuk yang lebih fungsionalitas bisa memilih 5-door jadi memang ada pilihannya ya untuk semua pelanggan mini di Indonesia jika melihat bagian basis belum ada perubahan dibandingkan dengan model pendahulunya namun jika diperhatikan lebih jelas bagian eksterior dari the new mini 2021 memiliki tampilan yang baru yang lebih modern dan segar pada bagian depan dan belakang pada tampilan eksterior perubahannya meliputi desain fascia depan yang sepenuhnya mendapat sentuhan baru dengan fokus penting seperti grill yang lebih besar membentuk persegi enam yang tidak putus serta lampu kabut yang diganti dengan saluran masuk udara pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan aerodinamika saat berkendara pada bagian belakang juga telah menerima pembaruan desain yang signifikan dengan geometri apron belakang lampu belakang LED dalam desain Union Jack juga kini menjadi standar varian mini 2021 perubahan signifikan juga terlihat dengan sentuhan piano black yang menjadi standar pada varian Cooper s dan John Cooper works beberapa elemen seperti door handles side scuttle dan tutup tangki bahan bakar kini hadir dalam warna high-gloss black elemen lain yang mendapat finishing high-gloss black antara lain logo mini yang berada di kap mesin dan pintu bagasi model atrain di pintu belakang file pep dari sistem kenal pot cincin pada lampu depan grill radiator hingga lampu belakang sekarang kita masuk ke bagian interior ada pun pada bagian interior memiliki ubahan dalam teknologi dan penyempurnaan jika versi pendahulunya memiliki banyak sentuhan chrome kini pada the new mini 2021 hanya ada sedikit chrome di interior dan dashboard semua model mini menerima setir kulit sport baru sebagai standar yang dilengkapi dengan desain baru dan black panel untuk kontrol multifungsi Hai selain itu layar digital cockpit lima inci yang tadinya hanya terlihat pada mini John Cooper works GP kini ada di seluruh varian model mini yang dipasarkan di Indonesia ada pun layar digital infotainment 8,8 inci berfungsi sebagai navigasi yang dikelilingi oleh cincin LED dan diukir laser light hadir sebagai standar konsumen dapat menikmati sistem navigasi mini yang mencaput informasi lalu lintas selain itu head unit tersebut sudah didukung dengan teknologi Apple Cardplay yang terkoneksi secara near cable juga tersedia bagi pengmudi untuk tetap terhubung saat berpergian bicara soal fitur keselamatan untuk pertama kalinya paket sistem driving assistant menjadi standar di semua mini 3-door mini 5-door dan mini cabrio fitur ini menggunakan kamera sebagai basis yang hadir untuk menambah keamanan pengemudi saat digunakan di jalan raya dengan mengenali batas kecepatan selain itu terdapat pula Collision Warning dan Pedestrian Warning dengan fungsi City Braking yang membuatnya semakin mudah keluar dari kondisi berbahaya khususnya pada lalu lintas dalam kota fitur penting lainnya adalah Park Distance Control dengan sensor dan kamera mundur Cruise Control Land Departure Warning Digital High Beam Assistant dengan adaptive left metric headlights serta parking asisten yang membantu proses keluar masuk ruang parkir dengan sangat nyaman untuk performa varian Cooper menggunakan mesin 1,5 liter tiga silinder turbo dengan transmisi tujuh percepatan streptonic sedangkan untuk varian Cooper S dan John Cooper Works menggunakan mesin mesin 4 silinder berkapasitas 2 liter yang dilengkapi dengan transmisi tujuh percepatan streptonic sport dengan double clutch untuk Cooper S dan transmisi 8 percepatan sport tersebut otomatik pada varian John Cooper Works selanjutnya Oke itu dia tadi review saya tentang Mini Cooper Fast Lift 2021 Kira-kira kalian udah nentuin belum nih mau minang yang mana So sekian video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe video kumpas otomotif lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya bye Bye